Intro Selamat pagi, Shalom Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya Edisi Sabtu 30 Desember 2023 Sebelum kita membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan Mari kita berdoa terlebih dahulu Bapak Yang Maha Kasih Terima kasih sudah membangunkan kami di pagi ini Sebelum kami memulai aktivitas kami pada hari ini Kami akan mendengarkan sebagian dari firmanmu Biarlah apa yang kami dengarkan nanti Bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa Amin Pembacaan kita hari ini terambil dari Dua Petrus, pasalnya yang ketiga Ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga belas Dua Petrus, pasalnya yang ketiga Ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga belas Di bawah judul Hari Tuhan Saudara-saudara yang kekasih Ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu Di dalam kedua surat itu Aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan Supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu Telah diucapkan oleh Nabi-Nabi Kudus Dan mengingat akan perintah Tuhan dan Juru Selamat Yang telah disampaikan oleh Rasul-Rasulmu kepadamu Yang terutama yang harus kamu ketahui ialah Bahwa pada hari-hari zaman akhir Akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya Yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya Kata mereka Dimanakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal Segala sesuatu tetap seperti semula Pada waktu dunia diciptakan Mereka sengaja tidak mau tahu Bahwa oleh firman Allah Langit telah ada sejak dahulu Dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air Dan bahwa oleh air itu Bumi yang dahulu telah binasa Dimusnahkan oleh air bah Tapi oleh firman itu juga Langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api Dan disimpan untuk hari penghakiman Dan kebinasaan orang-orang fasik Akan tetapi Saudara-saudaraku yang kekasih Yang satu ini tidak boleh kamu lupakan Yaitu bahwa dihadapan Tuhan Satu hari sama seperti seribu tahun Dan seribu tahun sama seperti satu hari Tuhan tidak lalai menepati janjinya Sekalipun ada orang yang menganggapnya Sebagai kelalaian Tetapi Ia sabar terhadap kamu Karena ia menghendaki Supaya jangan ada yang binasa Melainkan supaya semua orang Berbalik dan bertobat Tetapi hari Tuhan akan tiba Seperti pencuri Pada hari itu Langit akan lenyap Dengan gemuruh yang dasyat Dan unsur-unsur dunia Akan hangus dalam nyala api Dan bumi Dan segala yang ada di atasnya Akan hilang lenyap Jadi Jika segala sesuatu ini Akan hancur secara demikian Betapa suci dan salehnya Kamu harus hidup Yaitu Kamu yang menantikan Dan mempercepat Kedatangan hari Allah Pada hari itu Langit akan binasa Dalam api Dan unsur-unsur dunia Akan hancur Karena nyalanya Tetapi Sesuai dengan janjinya Keep menantikan Langit yang baru Dan bumi yang baru Dimana terdapat kebenaran Amin Dalam renungan harian Toraya Diberjudul Menanti kedatangan Tuhan Kita sering melihat Orang menduga-duga Kapan tepatnya Hari Tuhan itu akan tiba Petrus menyatkan Bahwa konsep waktu Tuhan Berbeda dengan konsep waktu manusia Seribu tahun bagi Tuhan Seperti satu hari Dan sebaliknya Satu hari bagi Tuhan Sama seperti seribu tahun Ayat yang ke-8 Petrus menegaskan Penentuan waktu kedatangan Tuhan Sepenuhnya merupakan otoritas Dan kedaulatan Allah Yang terpenting bagi kita saat ini Adalah menunggu dengan sabar Setia Dan tekun Tanpa mencoba berspekulasi Kapan tepatnya Hari Tuhan itu terjadi Meskipun Mungkin ada orang yang merasa Tuhan lupa Atau lambat dalam memenuhi janjinya Sebenarnya Dia sabar dan punya rencana Untuk memungkinkan Setiap orang bertobat Dan selamat Orang percaya Diingatkan Selalu melakukan Introspeksi diri Memperbaiki sikap Yang tidak baik Menjadi lebih baik Menghargai waktu Dan kesempatan Yang diberi Tuhan Kepada manusia Kedatangan Tuhan Seperti pencuri Tidak ada yang tahu Secara pasti Kapan hal itu Akan terjadi Tuhan tidak memberi Pengumuman jadwal sebelumnya Pengakuan gereja Toraja Mendeklarasikan Bahwa zaman akhir Bukan saja soal nanti Tetapi di dalam kebangkitannya Kita sudah berada Dalam kehidupan baru Kita mengimani Bahwa Tuhan akan datang kembali Untuk mengadili seluruh umat manusia Dan memberi kehidupan Rekal Surgawi Bagi orang yang percaya Dalam nama Yesus Sambil menanti Kedatangan Yesus Atau Paraus ya Kini dan disini Orang Kristen Diharapkan Hidup dengan Kesungguhan hati Pada kebenaran Firman Tuhan Waspada terhadap Berbagai godaan Serta pengejek-pengejek Yang ingin Menggoyahkan iman Tetaplah hidup Dalam ketaatan Kepada Tuhan Dan siap Menyambut Kedatangannya Tanpa ragu Dan takut Amin Mari kita berdoa Ya Tuhan Kami sudah membaca Dan merenungkan Merenungkan Firmanmu Dan sebentar Kami akan Melanjutkan aktivitas kami Tuntun dan Sertailah kami Ya Tuhan Inilah doa kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Amin Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!